Terima kasih Tanah yang tandus, tanah yang keringkerontang Mereka ingin membuat sebuah negara Dengan keyakinan akan turun Mesias Sang Juru Selamat yang dijanjikan oleh Tuhan Dengan syarat orang-orang Yahudi Mesti kembali ke negeri yang dijanjikan Tuhan Yang kedua, Mesias sedang menunggu Mesias melihat ke bawah Kalau dia tengok di bawah masih banyak gurun pasir Dia tidak mau turun Dia ingin melihat hijau Kalau sudah dibentang karpet hijau Baru dia turun ke bawah Maka yang dimaksud dengan hijau itu adalah Ditanami tanaman-tanaman hijau Penghijauan yang luar biasa Dan ketika Israel masuk ke Palestina Mereka ambil tanah itu Mereka hancurkan rumah orang Islam Mereka buat tembok panjang Penjara terbesar dan terpanjang di dunia adalah Palestina Mereka kurung orang Palestina Mereka buat tembok beton yang tinggi Panjangnya 700 km lebih dari Pekan Baru Kita lihat Anda menuju Medan Sumatera Utara 600 km Mereka membuat tembok tinggi 700 km Bayangkan Umat Islam terisolir Dan mereka Tanami hijau-hijau Makanya Allah berkuasa Allah mau tunjukkan kuasa Lalu Allah buat tanaman hijau itu menyala Dalam pokok yang hijau itu menyala beberapa bulan yang lalu Heran orang Allah mau menunjukkan kekuasaannya Kalian tidak mau tolong Palestina Aku yang akan menolongnya Tanaman yang hijau yang mereka tanam itu Tiba-tiba terbakar Tidak ada yang bisa mematikannya Sampai-sampai reporter wartawan Amerika mengatakan Tidak ada yang bisa mematikan kebakaran ini Kecuali Tuhan Karena dia yang membakarnya Mengerti keadaan kita zaman sekarang Jangan sampai dikatakan Palestina bukan urusan kita Ini kan masalah politik Indonesia ya Indonesia Palestina ya Palestina Antum tidak mengerti masalah dunia Palestina adalah masalah umat Islam Subhanal ladhi asra bi'abdihi Maha suci Allah Yang sudah memperjalankan hambanya Minal masjidil Arab Dari masjidil Arab Ila masjidil Aqsa Masjidil Aqsa Masjidil Aqsa Palestina Kita yang tertulis dalam kitab suci kita Bahwa kita punya ikatan emosional Kenapa kita tidak yakin itu Yahudi Ajarannya dibuat-buat Ajarannya mitos Tapi mereka punya keyakinan yang luar biasa Mereka rebut lebih dari itu Mereka kuasai Mereka hancurkan negeri musuh Atas dasar apa Keyakinan Bahwa Mesias Akan datang Yang kelima Apa yang mereka lakukan Untuk Palestina Mereka meyakini Ada temple Of King Solomon Temple Kuil King Solomon Raja Sulaiman Tetang pula orang Indonesia Latah Dikatakannya Sulaiman ini Kerajaannya bukan di Palestina Di Yogyakarta Sulaiman Kata dia King Solomon itu punya temple kuil Dan temple of King Solomon Letaknya Pas Di bawah Al Masjidil Aqsa Apa maknanya Mereka mengeruk Setiap hari Bulldozer Traktor Terus mengeruk Keliling Masjidil Aqsa Mereka ingin Meruntuhkan Masjidil Aqsa Tulis Temple of King Solomon Enter Pilih image Tampak gambar Replika Inilah kerajaan Sulaiman Yang ada di bawah Masjidil Aqsa Akan mereka naikkan Mereka sudah bangunkan Rumah kecil replikanya Seperti orang Riau Membuat rumah replika Rumah Melayu Kampar Rumah Melayu Sia Rumah Melayu Mengkalis Di mana rumah itu Di Purna MTQ Anak-anak kita Kalau mau tahu Bagaimana rumah Melayu Kampar Bagaimana rumah Melayu Sia Bagaimana rumah Melayu Pelalawan Pergi ke sana Sebagiannya ada Sebagian tak ada Entah kemana perginya Tapi mereka Membuatkan itu Inilah dia replika Kerajaan Temple of King Solomon Artinya apa? Mereka ingin Menghancurkan Al-Masjidil Aqsa Horkoping Sampai akhirnya Disitulah nanti Kemarahan umat Islam Entah marah Entah tidak Melihat gayanya Tak marah Memangkulan hancur Hancurkanlah Banyak lagi urusan Kami sibuk dengan ini Tapi akan ada Hamba-hamba Allah Akan tetap ada Sekelompok umatku Yang memperjuangkan Agamaku Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Yang terakhir Yang kelima Akan turun Mesias Kapan itu terjadi? Ketika terjadi Perang besar Sebetulnya Dalam agama Islam Sudah dituliskan Yang dimaksud Dengan Mesias Itu siapa? Kata Imam Jalal Kata Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani Dalam Fathul Bari Yang dimaksud dengan Yang dinanti-nanti Mereka itu adalah Dajjal Dajjal Itulah sesungguhnya Yang sedang mereka nanti Sab'una Alfi Yahudi Wara'ad Dajjal Ada 70 ribu Yahudi Yang akan berada Di belakang Dajjal Ketika dia turun Nanti Makanya tiap hari Tiap kotak Kita berkata Allahumma inni Auzmika Min azab jahannam Wa min azab Al-qabri Wa min fitnatil Mahya wal-wawan Wa min syari Fitnatil Masihid Dajjal Dajjal Itulah yang senang Mereka tunggu Dajjal Itulah yang senang Mereka nanti-nantikan Kita Menantikan Kedatangan Dia pun juga Menantikan Akan kedatangannya Bedanya apa? Mereka Meyakininya Dengan semangat Semangat mereka Luar biasa Mereka-mereka bangkit Islam percaya Padahal tiap hari Dia katakan Sebelum salam Allahumma inni Auzmika min azab jahannam Wa min azab Al-qabri Wa min fitnatil Mahya wal-wawan Wa min syari Fitnatil Masihid Dajjal Tiap hari dikatakan Tiap hari diusapkan Tapi dalam hati Betul tak Dajjal Dia datang? Entah ya entah tidak Mereka yakin Dajjal akan datang Tapi mereka katakan Itulah pemimpin kami Itulah Tuhan kami Itu adalah jelmaan Daripada Tuhan kami Itu yang ada Yang menghancurkan dunia Dia akan menjadi Panutan kami Kita berkata Itu musuh kami Tapi kita pun ragu Entah musuh Entah tidak Oleh sebab itu Kita minta ampun Kepada Allah Atas kurangnya iman kita Subuh ini kita bangkitkan Semangat kita Tapi yang datang Kenapa Allah Tidak menolong Katanya Allah itu Maha kuasa Cukup dia teriakkan Saja malaikatnya Satu berteriak Pecah gendam Telinga orang Yahudi Mati Cukup dia tiupkan Angin sejuk Terhirup Mati Kenapa tidak Dia matikan saja Yahudi itu Datang Syekh Muhammad Jibril Syekh Doktor Muhammad Jibril Syekh Profesor Doktor Muhammad Jibril Dosen Tafsir Al-Azhar Kami undang Mahasiswa Indonesia mengundang Di waktu di Mesir dulu kuliah Lalu saya tanya Assalamualaikum Syekh Ya Kaum Ad binasa Kaum Samud binasa Kaum Median binasa Kaum Iram binasa Kaum Fir'aun binasa Kenapa Allah tidak Membinasakan Israel ini Senyum Syekh Muhammad Jibril Apa kata dia Ya benih Anakku Seandainya Allah Membinasakan Israel ini Lalu apa yang tersisa Untukmu Ditunjuknya saya Seandainya Allah Membinasakan Israel ini Lalu apa yang tersisa Untukmu Terdiam saya Allah sengaja Sisakan ini Sebagai medan jihad Kita menolong Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala